Terpancing ucapan Deddy Corbuzier hingga akhirnya meledak tumpahkan unek-uneknya di depan Ayu Ting-Ting. Ivan Gunawan ngaku kesal. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Ivan Gunawan dan Deddy Corbuzier kini bak menjadi duo sahabat favorit banyak orang. Keduanya saat ini diketahui disatukan dalam suatu program di sebuah stasiun televisi swasta. Uniknya, hubungan Deddy Corbuzier dan Ivan Gunawan memang tidak selalu akur di layar kaca televisi. Keduanya bahkan sering terlihat berkelahibak, Tom dan Jerry. Namun dibalik itu semua, Ivan Gunawan dan Deddy Corbuzier rupanya tetap peduli satu sama lain. Meski begitu, Ivan Gunawan mengaku pernah benar-benar kelas dengan kelakuan Deddy Corbuzier. Hal tersebut diceritakan oleh Ivan Gunawan dalam tayangan video di kanal Youtube TRANS7OFFICIAL. Senin tanggal 7 Juni 2021. Usut punya usut. Ivan Gunawan merasa jengkel pada Deddy Corbuzier saat sang Youtuber datang ke sebuah program televisi yang dipandunya bersama Ayu Ting-Ting, Ruben Onsu dan Wendy Cagur. Pada saat itu, Deddy Corbuzier berhasil memancing Ivan Gunawan hingga sang desainer akhirnya meledak menumpahkan unek-uneknya di depan Ayu Ting-Ting. Pernah, gue sebenarnya lagi gedek sama dia gara-gara dia datang di acara brownies. Terus dia bisa bikin gue meledak jadi gue heboh. Kata Ivan Gunawan dikutip oleh grid.id, akibat hal tersebut, ucapan Ivan Gunawan yang berisi semua unek-uneknya tersebut menjadi viral. Gue ngomong segala macam. Viral, marah nih, katanya. Melihat luapan kemarahan Ivan Gunawan, Deddy Corbuzier pun hanya bisa menyingginkan senyum. Seolah tak ingin sahabatnya marah lebih lanjut. Deddy Corbuzier berujar bahwa dirinya telah meminta maaf pada Ivan Gunawan. Kan gue udah minta maaf. Pungkas ayah Azka Corbuzier. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.